Pendekar Gunung Lawu Jilid 3 tamat. Ia tidak mau menangkis atau balas menyerang, karena ia seing akan merusakkan daya ilmu kakek ini. Kalau ia menangkis, tentu ia akan dapat memusnahkan tenaga hebat itu, tetapi akibatnya akan hebat pula. Sedikitnya kakek itu akan kehilangan kesaktiannya bahkan besar kemungkinan hal itu akan menewaskannya. Karena itu pamadi selalu mengelak dan memutar otak mencari akal untuk menjatuhkan atau membuat kakek itu menyerah tanpa ada kurban. Tiba-tiba pintu kamar kenghok terbuka dan seorang wanita lari keluar sambil berteriak-teriak, bapak, bapak, tahan, tahan pak. Jangan sembelarangan mencelakakan orang, mendengar kata-kata itu, Warok Surodiro menahan serangannya dan berdiri dengan napas tersengal-sengal, kedua tangan menolak pinggang dan senjata hebat itu masih tergantung dari kedua tangannya. Sepasang matanya memandang pamadi dengan marah tetapi juga heran dan kagum. Meihawa menggunakan saat itu untuk menubruk Warok Surodiro sambil menangis. Kakek itu menjadi makin heran. Dengan cepat dan terputus-putus Meihawa menceritakan segala peristiwa yang menimpanya hingga tertolong oleh pamadi. Mendengar cerita anaknya ini, kenghok mulai menyesal mengapa ia dengan ceroboh dan gegabah sekali datang-datang menyerang pemuda itu, dan Warok Surodiro mengangguk-angguk dan berdehem-dehem sambil sebentar-sebentar melirik ke arah pamadi dan kenghok. Setelah Meihawa selesai bercerita, kakek Surodiro berkata kepada pamadi, Hektometer, hektometer, anak muda, maafkan aku orang tua yang sembrono. Tindakanmu betul sekali. Kalau aku menjadi kau, aku pun akan berbuat demikian. Yang salah adalah kenghok sendiri. Sekarang bagaimana baiknya hal ini diatur karena di situ mulai banyak orang berkerumun tertarik oleh perkelahian itu. Tukinem mengusulkan agar mereka semua masuk saja ke dalam rumah, yang diturut oleh mereka semua. Beramai-ramai mereka memasuki rumah dan sebelum mereka bicara lebih lanjut, pamadi mendekati kenghok lalu melihat tangannya yang bengkak. Dengan beberapa kali urut ternyata sakinya hilang dan gemungnya menjadi kempes kembali. Pamadi dengan arak putih, besok tentu sudah sembuh, kata pamadi. Semua ini disaksikan oleh orang-orang itu dengan rasa kagum. Sekarang perkenankanlah saya bicara, kata pamadi sambil memandang kenghok dengan tajam. Yang sudah lewat nyayarlah lalu, tak perlu diurus siapa salah siapa benar. Sekarang yang penting, bagaimanakah pendirian cuan akan urusan puterimu mendengar dirinya disebut-sebut? Mei Hwae A yang berdiri di dekat Tukinem menutup muka dan mulai menangis. Beberapa saat kenghok menundukkan kepala, kemudian berkata, terserah kepadanya saja. Maksudku sebagai orang tua sebenarnya hanya ingin membahagiakan siah, karena rasanya kawin. Dengan hartawan si Oi itu, hidupnya akan terjamin dan demikian pun hidup ibunya, memang begitulah kalau dipandang dan dipikir sepintas lalu saja, kata pamadi dengan tenang dan sabar, tetapi harus diingat bahwa yang akan menjalani pernikahan itu adalah anakmu, bukan kau. Maka pertimbangan seadil-adilnya ialah sepenuhnya harus diserahkan kepada anakmu pula, kakek Surodiro mengangguk-anggukmu fakat, setuju. Dalam hal memiliki mantu, aku pun menyerahkan kepada Tukinem sendiri, kenghok merasa terdesak dan menarik napas panjang. Nah, sekarang terserah saja bagaimana kehendak Mei Hwa. Amai telah menyatakan kepadaku bahwa ia ingin pulang ke kampungnya di Tiongkok saja. Maka Tuan, sebagai seorang ayah yang baik, seharusnya menyediakan uang untuk membiayai anak dan istrimu pulang ke Tiongkok, karena kau toh tidak memperdulikan lagi mereka. Bagaimana pendapatmu akur, itu baik sekali, memang seharusnya, menyambung Surodiro mengangguk-angguk. Sementara itu Mei Hwa memandang Pamadi dengan air matuh berlinang, karena ia maklum bahwa kakaknya ini sengaja mengatur supaya ia dapat pulang dan bertemu dengan Teghan. Begitulah kehendakmu tanya kenghok kepada Mei Hwa dan gadis itu hanya mengangguk lemah sambil menundukan kepala. Baiklah, besok akan kuatur tentang hal itu dan dalam bulan ini juga kau dan ibumu tentu dapat berlayar ke Tiongkok, Pamadi bernapas lega. Ia bangkit berdiri dan berkata, nah, saya rasa urusan ini sudah beres. Maafkan kalau saya mengganggu kalian, ia mengangguk kepada semua orang dan bertindak ke pintu. Tiba-tiba Mei Hwa lari menghampiri dan memegang lengannya. Pamadi menengok dan hatinya terharu melihat betapa gadis itu memandangnya dengan air matuh bercucuran. Mas, Mas Pamadi, terima kasih, Mas. Kalau aku sudah pulang ke Tiongkok, kita tentu tak mungkin jumpa pula. Aku akan doakan selalu agar kau hidup bahagia, bahagia Mei Hwa mengangguk. Dulu kau katakan bahwa aku bahagia, maka aku menyalakan hiu tiap malam dan memuja kepada Tuhan agar kau pun segera menemui kebahagiaanmu itu, Mas. Pamadi menghela nafas. Terima kasih, Amai, kau anak baik. Selamat jalan ke kampungmu, Amai. Kemudian mereka berjabat tangan, dan Pamadi segera melepaskan tangan Mei Hwa, tetapi sebelum ia bertindak keluar, suara surodiro yang besar dan keras memanggilnya, Hi, nanti dulu, anak muda. Kau dengan tangan kosong dapat menahan serangan tali pati margaku, siapakah namamu dan siapapula gurumu? Pamadi tersenyum dan menjurah tanda hormat. Mana saya dapat bertahan menghadapi kesaktian Bapak? Tentang nama saya, biarlah, itu tak terarti. Selama tinggal kemudian ia berkelebat dan lenyap dari pandangan mereka. Surodiro menggeleng-gelengkan kepalanya yang berambut putih. Anak baik. Pemuda perwira. Baiklah Tukina buru-buru datang, kalau tidak, jika ia sampai hancur lebur karena sabetan pati margaku ini, Arh, selama hidup aku takkan dapat mati dengan metu, terpejam dan mereka terbenam dalam lamunan masing-masing. Keng hok, kata Pak Surodiro kepada mantunya, kau harus memenuhi janjimu sebagai laki-laki. Dalam bulan ini kau harus bisa memulangkan anak dan istri itu dan berilah mereka sekedar belak hidup untuk modal di sana. Awas, hok, aku jadi. Saksinya kemudian kakek yang gagah itu meninggalkan rumah mantunya. Pada suatu malam, di kampung Melaton di kota Semarang terdengar suara rebut-rebut. Orang-orang berteriak kebakaran dan orang-orang kampung semua lari ke jurusan api yang berkobar-kobar memakan sebuah rumah bilik. Mereka menggunakan apa saja yang kiranya dapat memadamkan api. Di tengah-tengah keributan itu terdengar jerit berteriak ngeri, Anakku Daryono. Ya Allah, anakku semua orang ikut bingung karena ternyata-ternyata bahwa anak laki-laki berusia suatu tahun dari wanita itu masih tertinggal di dalam rumah. Tetapi siapa yang berdaya menghadapi api menggunung itu? Api itu menjelat-jelat keluar pintu dan lubang pintu penuh dengan asap dan nyala merah. Tiba-tiba dari arah kiri datang seorang wanita tua berlari-lari. Dirampasnya sebuah ember besar yang penuh air dari tangan pemegangnya dan ia menggunakan air satu ember itu untuk menyeram kepalanya hingga sekujur badannya basah kuyuk. Kemudian, ketika orang-orang masih heran melihat perbuatannya ini, ia lari menuju ke rumah terbakar itu. Beberapa orang berteriak cemas, Jangan butanu, jangan tetapi wanita itu tak memperdulikan seruan tadi, langsung menerobos api yang berkobar dan memasuki rumah melalui pintu yang berkobar-kobar. Semua orang menahan nafas dan semua muka menjadi pucat. Pada saat itu, seorang pemuda baju putih datang pula ke situ dan melihat wajah orang-orang yang pucat kecemasan itu ia bertanya apa yang telah terjadi. Ketika mendengar akan kenekatan wanita tua itu hanya seorang tetangga saja dari rumah yang kebakaran, tak terasa pula kedua mata pamadi mengalirkan air mata. Ia kagum dan terharu sekali melihat keberanian dan pengorbanan seorang wanita tua. Ketika ia hendak meloncat memasuki rumah menyusul wanita itu sambil menggendong seorang anak kecil. Ngeri. Sungguh ngeri, karena ternyata baju wanita itu telah termakan api yang berkobar di belakangnya. Semua orang berteriak-teriak dan bersorak-sorak, Tetapi pada saat itu sebatang balok besar yang tadinya melintang di atas pintu dan kini telah terbakar menyala-nyala dengan mengeluarkan suara keras jatuh menimpa di belakangnya. Semua orang berteriak-teriak dan bersorak-sorak, Tetapi pada saat itu sebatang balok besar tank tadinya melontang di atas pintu dan kini telah terbakar menyala-nyala dengan mengeluarkan suara keras jatuh menimpa orang tua yang menjenggendong anak tadi. Semua orang menjerit, tetapi Pamadi dengan secepat kilat meloncat menyambar orang tua itu. Ibu si anak segera menggendong anaknya yang selamat dan menangis karena takut dan ngeri, Sedangkan Pamadi segera memondong wanita tua itu setelah memadamkan api yang membakar bajunya. Atas petunjuk beberapa orang Pamadi membawa wanita itu ke rumahnya yang tak berjauhan letaknya dengan rumah terbakar itu. Ibu si anak segera menggendong anaknya yang selamat dan menangis karena takut dan ngeri, Sedangkan Pamadi segera memondong wanita tua itu setelah memadamkan api yang membakar bajunya. Atas petunjuk beberapa orang Pamadi membawa wanita itu ke rumahnya yang tak berjauhan letaknya dengan rumah terbakar itu. Ia merebahkan waniat itu di atas sebuah balai-balai bambo dan menggunakan minyak kepala memarami luka-luka terbakar pada panggung wanita tua itu. Untung lukanya tidak hebat, tetapi tenaga tua itu terlampau banyak dikerahkan hingga untuk beberapa jam wanita itu pingsan. Pamadi merawatnya dengan penuh perhatian sambil memandangi wajah tua yang dalam pandangannya tampak agung dan bijaksana. Ketika pada keesokan harinya wanita itu sadar dan melihat seorang pemuda duduk di dekatnya, ia menjadi haran. Kau, kau siapa, nak saya orang yang kebetulan lewat dan kagum padamu, bu, kau, kau yang menolong aku ketika balok itu datang menimpa Pamadi mengangguk. Itu tidak berarti, bu. Kau lah yang sangat hebat berani menolong anak itu, anak itu. Daryono, ia sama benar dengan anakku dulu, tiba-tiba dari kedua matanya bercucuran air matanya. Pamadi menghiburnya dan selama tiga hari ia merawat wanita itu dengan penuh kasih sayang. Pada dari keempatnya, wanita itu yang disebut orang Butanu sudah dapat turun dari bale-balenya dan lukanya sudah hampir sembuh. Dipandangnya wajah pemuda yang tampan itu dengan kedua matanya bersinar penuh rasa terima kasih. Nak, kau baik sekali. Sebetulnya siapakah kau dan di mana tempat tinggalmu saya, saya tak mempunyai tempat tinggal tetap, bu, dan nama saya, ah, itu tidak berarti, bu. Sekarang ibu sudah sembuh, perkenankanlah saya pergi melanjutkan perjalananku. Eh, eh, nanti dulu, nak. Itu, bajumu robek, mari ku jahitkan. Pamadi melirik ke arah pundaknya dan ternayata bajunya benar robek hingga kulit lengannya tampak. Tak usahlah, bu, terima kasih. Eh, eh, anak ini, banyak bantahan. Hayo, lepaskan biar ku jahit sebentar. Kan malu anak muda pergi jalan dengan baju robek. Pamadi tersenyum dan terpaksa menanggalkan bajunya, lalu memberikan baju putih kepada butanung. Wanita tua itu mengulurkan tangan untuk menerima baju itu, tetapi tiba-tiba saja tangannya yang terulur bagaikan kaku dan kedua matanya menatap dada pamadi yang telanjang itu dengan tak berkedip. Mulutnya ternganga dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ada apa, butanya pamadi cepat. Bibir wanita itu bergerak-gerak seakan-akan. Sukar mengeluarkan kata-kata. Kau, kau, ia berdiri dan terhoyung ke belakang, lalu maju pula mendekati pamadi, kedua matanya masih terus memenadang warna hitam sebesar kuku jari yang menghias dada pamadi. Sebelah kanan. Kau, kau pamadi-pamadi semenjak belajar ilmu di bawah asuhan Kiai Lawu telah dapat meneguhkan hatinya dan belum pernah merasa kaget. Tetapi kali ini ia benar-benar kaget, hingga tak dapat segera menjawab, hanya mengangguk-anggukan kepala saja. Kau pamadi, dari Taman Harapan di Solo kembali pamadi merasa dadanya berdebar dan ia hanya menganggu lagi. Pamadi suara ini keluar langsung dari jeritan kalbubu tanu dan serta merta ia menubruk serta memeluk pamadi sambung menangis terseduh-seduh. Pamadi heran dan baru kali ini ia merasa bingung. Pamadi, anakku. Anakku kata-kata ini bagaikan sinar terang menyambar dan menerangi pikiran pamadi. Ia sadar bahwa ia berada dalam pelukan ibunya sendiri. Tak terasa dadanya menjadi penuh sesak dengan keharuan yang hebat, ia tak dapat menguasai dorogan kalbunya dan air matu bercucuran dari kedua matanya. Bagaikan dalam mimpi ia gunakan kedua lengannya balas memeluk dan senunyikan mukanya yang basah oleh air matu ke dalam leher dan rambut ibunya. Ibu, ibuku, suara ini seperti suara anak kecil yang hampir lupa dengan sebutan ibu, sebutan yang dibuat kenangan dan dibawa dalam setiap mimpi beberapa tahun yang lalu. Diam-diam ia menyebut nama Tuhan yang Rahman dan Rahim, yang telah mempertemukannya dengan ibunya. Lama mereka berpelukan, bertangis-tangisan dan berkali-kali ibu tanu menciumi muka dan kening putranya. Akhirnya Pamadi dapat juga menguasai perasaannya dan ia membimbing tangan ibunya untuk duduk berdua di atas bale-bale. Pamadi, anakku sayang. Aku mengucap syukur kepada Gusti yang maha murah bahwa akhirnya aku dapat juga berjumpa denganmu. Ahaha, kini biar datang maut mengambil nyawaku, aku tidak akan merasa kecewa, nak. Pamadi anak nakal, kemana saja kah selama ini? Berkali-kali aku mencarimu di Solo tetapi tak berhasil. Tak seorang pun tahu kemana kau pergi, ibu. Kenapa, kenapa ibu tinggalkan aku hidup seorang diri? Kata-kata ini walaupun diucapkan dengan tenang bagaikan berkata kepada diri sendiri, namun bagi Mintarsi atau ibu tanu, merupakan tuntutan yang menusuk hati dan membuat air matanya menderas turun. Kemudian ia menceritakan riwayatnya yang tadinya bagi Pamadi merupakan rahasia yang selalu timbul di dalam pikirannya. Dahulu ibu Tanumi Harja bernama Mintarsi dan ia kawin dengan seorang pemuda bernama Suseno yang setelah kawin namanya menjadi Suseno Tanumi Harja. Suseno adalah seorang suami yang baik dan ia seorang terpelajar serta masih berdarah ningrat. Bertahun-tahun mereka hidup bahagia di kota Semarang. Tetapi setelah Mintarsi melahirkan seorang putra yang diberi nama Pamadi, datanglah awan gelap menghalangi cahaya kebahagiaan itu dan membuat hidup Mintarsi selanjutnya menjadi gelap dan penuh derita. Suseno telah menjadi kurban guna-guna asmara yang dilepas oleh seorang perempuan genit bernama Madusari yang bekerja sebagai pemain wayang orang pemegang peran Harjuna. Suseno tak berdaya dan mabok dalam buayan mesra dan sama sekali tidak memperdulikan istrinya. Akhirnya ia bahkan demikian kejam mencerahkan Mintarsi dan mengusir istri. Muda belia itu dari rumahnya. Mintarsi pergi terlunta-lunta dengan putranya yang ketika itu baru berusia satu tahun. Ia merasa malu untuk pulang ke kampungnya di Jepara, maka ia hidup berkelana ke sana kemari tak tentu arah tujuan hingga boleh dikata terlantar. Akhirnya ia tinggal di Solo dan bekerja memburu batik. Beberapa tahun kemudian, setelah pamadi berusia lima tahun, seorang kawan kerja dipembatikan yang bernama Mulyadi dan yang bersikap baik sekali kepada Mintarsi dan bahkan yang menolongnya mendapatkan pekerjaan di situ, melamarnya. Mintarsi adalah seorang wanita yang pada saat itu masih sangat muda dan tentunya masih haos akan kesenangan dan rindu akan rumah tangga bahagia. Maka perasaan hati Mulyadi itu diterimanya dengan hangatnya. Hanya sebuah hal yang sangat menyakitkan hati janda muda itu, ialah syarat dari Mulyadi yang tidak mau menerima pamadi. Pemuda itu minta agar ia titipkan saja anaknya di panti asuhan taman harapan. Setelah terjadi perang tanding dalam lubuk hatinya akhirnya cintanya kepada Mulyadi dan bayangan-bayangan mimpi idah dapat mengalahkan cintanya kepada anaknya. Ia menyerah dan menitipkan anak yang baru berusia lima tahun itu kepada taman harapan. Kemudian ia kawin dengan Mulyadi dan hidup bahagia. Sehing bahwa dalam perkawinan ini mereka tidak mendapat turunan. Hal ini menyakitkan hati Mulyadi yang sangat cinta padanya, hingga timbul rasa iri hati orang muda ini kepada pamadi. Semenjak bertahun-tahun yang lalu, ia melarang keras istrinya untuk mengaunjungi pamadi di panti asuhan itu. Sepuluh tahun kemudian, karena menderita sakit batuk darah, Mulyadi meninggal dunia dan meninggalkan mintarsih seorang diri yang kembali menjadi janda. Mulyadi tidak meninggalkan warisan berharga hingga kembali hidup mintarsih terancam. Ia segera pergi mencari anaknya di taman harapan, tetapi alangkah terkejut dan kecewanya ketika mendengar bahwa pamadi telah pergi dari situ beberapa bulan yang lalu tanpa meninggalkan berita. Hancur lulu rasanya hati mintarsih. Ia kini hidup seorang diri di dunia yang penuh derita dan destapa ini, ditinggal suami dan anak. Ia bersumpah takkan kawin lagi dan hidup dari kota ke kota sambil memburu, dan akhirnya ia pindah ke Semarang dan tinggal di kampung Klaten. Kini telah berusia kurang lebih 50 tahun dan kebakaran hebat di kampungnya itu membuat ia dapat berjumpa kembali dengan putranya. Pamadi, anakku, sekarang kau sudah tahu akan tindakan ibumu yang tidak bijaksana, yang telah menyianyikan putra tunggalnya. Aku seorang ibu yang jahat, anakku, kembalilah ia terisak sedih. Tetapi Pamadi tidak menyesal atau membenci ibunya. Ia bahkan iba melihatnya karena ia meklum betapa hebat penderitaan ibunya. Kalau penderitaan itu boleh dianggap hukuman, maka sudah lebih dari cukuplah hukuman itu untuk menebus dosanya yang telah melepas anak sendiri untuk mengejar kesenangan hidup pribadi. Maka dipeluknya ibunya dengan kasih sayang. Tidak, ibu. Kau tetap ibuku yang bijaksana. Aku bangga dapat mengaku anakmu, ibu. Kau seorang mulia, kini tiba giliran Butanu untuk minta keterangan kepada putranya tentang keadaan Pamadi selama pergi meninggalkan Taman Harapan. Dengan singkat Pamadi bercerita bahwa ia pergi berkelana dan mengejar ilmu di Gunung Lawu di mana ia berguru kepada Kiai Lawu. Kemudian ia tanyakan ibunya tentang ayahnya, Susno Tanumijaya. Ibunya menarik napas panjang. Entahlah, kabarnya ia telah bercerai pula dengan perempuan yang merampasnya dari ku dulu. Dan ada orang menceritakan bahwa ia telah tersesat jauh bahkan kini menjadi kepala rampok di daerah hutan roban dekat Pekalongan. Pamadi merasa sedih mendengar hal ini. Ia mengambil keputusan untuk pergi mencari ayahnya itu. Setelah tinggal bersama ibunya kurang lebih satu bulan, ia minta diri dari ibunya untuk pergi merantau pula. Ibunya menahannya sambil menangis, tetapi Pamadi menghiburnya dengan kata-kata bahwa tak lama lagi tentu ia akan kembali. Terpaksa ibunya melepaskan pergi. Hutan roban terkenal hutan yang angker dan liar. Tidak hanya binatang-binatang liar yang banyak terdapat di situ, bahkan bangsa delemit, siluman dan setan banyak pula terdapat di hutan itu, sehingga timbul sebutan umum setan roban yang maknanya setan dari hutan roban. Hutan roban itu liar sekali dan pohon-pohon besar dan tua memenuhinya. Menurut cerita orang-orang yang berdekatan di situ kabarnya dulu ketika bangsa Belanda membuat jalan raya dan jalan kereta api yang melalui hutan itu, maka babat hutan dilakukan dengan sukar sekali serta makan banyak korban jiwa. Seakan-akan tiap pohon besar yang ditebangnya pasti terdapat penghuni pohon atau bau reksa yang mengamuk dan terjadi hal-hal gaib seperti penebangnya tiba-tiba pingsan, sakit atau tertimpa cabang pohon menemui ajalnya. Akhirnya para pekerja masing-masing karena takut hingga pekerjaan tertunda. Orang-orang Belanda yang mengepalai pemababatan hutan itu menjadi bingung dan tak mengerti harus berbuat bagaimana. Dan menurut cerita orang, katanya Belanda lalu menyebar uang picis dan talenan di tempat-tempat yang perlu dibabat. Akal ini ternyata berhasil dan orang-orang yang melihat uang disebar itu lalu mengambil parang dan golok, mulai membabat alang-alang dan pohon-pohon untuk mencari uang-uang logam itu. Mungkin cerita ini hanya kiasan saja dan arti kata-kata membayar uang dapat juga dimaksudkan membayar upah sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya untuk menyampaikan maksud membuka jalan itu. Pada waktu cerita ini terjadi, maka hal itu belum terjadi. Dan keadaan hutan roban kala itu memang sangat ditakuti orang. Boleh dikata jalma marah, jalma mati atau orang yang masuk hutan itu akan binasa dan tak mungkin keluar hidup-hidup. Karena selain binatang-binatang buasa dan setan-setan jahat, akhir-akhir ini di hutan itu kabarnya terdapat segerombolan penjahat yang kejam, perampok-perampok yang berani dan dikepalai oleh seorang penjahat dakti. Peneknya, hutan roban dijadikan sarang bagi mereka karena memang hutan yang lebat itu cocok sekali dijadikan tempat persembunyian. Pada suatu pagi, Pama dimasuk ke dalam hutan itu dan mengagumi keadaan hutan yang masih asli, belum rusak oleh sentuhan tangan-tangan manusia. Karena tiada terdapat lorong dalam hutan itu, maka ia gunakan kedua lengannya untuk menolak tertumbuhan dan alang-alang yang menghalangi jalannya. Setelah berjalan beberapa jam ia tiba di satu tempat yang agak lega. Bahkan di depannya terbentang lapangan rumput yang bersih dari tertumbuhan berduri. Tiba-tiba ia mendengar suara seruan nyaring dan halus, bangsat kurang ajarkah sudah bosan hidup. Pama di segera menuju ke arah suara itu dan dari belakang sebuah pohon besar ia melihat peristiwa yang mengherankan. Seorang lelaki tinggi besar tengah berkelahi beradu golok dengan seorang gadis cantik. Gadis itu berpakaian seperti laki-laki dan bersenjata keris. Rambutnya yang hitam panjang. Terurai ke belakang tertiup angin hutan berkibaran. Laki-laki yang selalu mundur karena serangan-serangan hebat itu bersenjata sebuah golok. Tampaknya laki-laki itu mengalah dan hanya menangkis sambil mundur. Dewi, jangan marah, kata laki-laki itu sambil menangkis tusukan keris. Pama di diam-diam kagum akan kegesitan permayanan pencak gadis itu yang ternyata pandai sekali. Bangsat, kau berani menghinaku, ya gadis itu berkata marah dan memperhebat serangannya. Sementara itu, di sekitar kedua orang yang sedang berkelahi itu berdiri beberapa belas orang yang berwajah kejam dan bertubuh kuat. Mereka hanya melihat saja tetapi tak berani memisah, karena yang sedang berkelahi itu, yang wanita adalah seri Dewi anak angkat dan kesayangan kepala mereka, sedangkan yang laki-laki adalah pemimpin mereka yang menjadi tangan kanan dan orang kepercayaan kepala gerombolan itu. Sugondo, demikian nama pemimpin itu, telah lama jatuh hati kepada seri Dewi. Pada satu saat ia tak dapat menahan gairah hatinya dan sambil menyatakan cintanya pula, ia berani dengan keralan chang membelai tangan gadis itu, hingga seri Dewi menjadi marah dan mencabut keris lalu menyerangnya mati-matian. Seri Dewi sungguh pun seorang wanita, namun sejak kecil suka sekali mempelajari ilmu berkelahi ayah angkatnya sendiri yang terkenal jagoan. Hal ini memang tidak aneh, karena seri Dewi hidup di tengah-tengah hutan dan berkawan dengan kaum kasar yang hanya mengutamakan kedikdayaan dan perkelahian. Pula, binatang-binatang buas yang terdapat di dalam hutan yang mengingatkan ayahnya betapa perlunya puteri yang dicintanya itu mempelajari olahraga dan ilmu menjaga diri kalau-kalau terserang binatang buas. Biarpun hidup dan besar di tengah-tengah hutan, namun seri Dewi mempunyai perasaan yang halus dan ia benci sekali jika ada seorang anggota perampok yang bicara atau berlaku orang ajar padanya. Maka, setelah ia menjadi dewasa, ia berantas perlakuan perampok-perampok itu terhadap wanita-wanita yang terculik. Dengan berkeras ia memperjuangkan peraturan baru hingga akhirnya ayahnya mengalah dan mengadakan larangan bagi para anggotanya untuk merampok dan menculik kaum wanita. Semenjak itu, hal yang rendah ini hanya dilakukan oleh para begal itu dengan dam-diam dan di luar pengetahuan seri Dewi. Pernah ada seorang anggota perampok dihajar habis-habisan oleh seri Dewi bahkan hampir mati dibunuhnya kalau ayahnya tidak datang menolong. Kemarahan gadis ini timbul tak lain karena melat penjahat itu menculik seorang wanita dari kampung. Tidak heranlah bahwa ketika Sugondo berani menjamah tangannya dan berlaku kurang ajar, ia menjadi marah sekali dan dengan penuh nafsu ia menyerang orang kepercayaan ayahnya itu. Dalam hal kepandayan pencak dan memainkan senjata, sebenarnya seri Dewi lebih hunggul daripada Sugondo, tetapi ia kalah tenaga dan keuletan. Kelebihannya ia memang gesit dan serangan-serangannya teratur sekali. Karena desakan-desakan yang tak kenal ampun itu lambat laun Sugondo menjadi panas dan marah, lalu ia membalas menyerang. Senjata Sugondo yang berupa golok itu lebih panjang dan berat, hingga akhirnya seri Dewilah yang terdesak. Tiba-tiba golok Sugondo menyambar cepat ke arah leher seri Dewi. Para anak buah perampok yang melihat hal itu menahan nafas karena takut kalau-kalau biah hati kepala mereka akan mendapat celaka. Pamadi memungut sebuah batu kecil dan siap mencegah sesuatu pertumpahan darah. Tetapi seri Dewi selain gesit pun cerdik sekali. Melihat datangnya golok menyambar, ia menurunkan tubuh dan bergulingan di tanah, tetapi tangannya tidak tinggal diam. Dengan cepat sekali ia meraup segenggam pasir dan sambil mengeluarkan bentakan nyaring, ia melomcat bangun lalu tangan yang menggenggam pasir itu akan menggunakan tipu. Berbahaya dan tak terduga ini, dan sejata berupa pasir itu tepat mengenai mukanya dan tiba-tiba ia merasai kedua matanya perih dan pedas sekali. Ia memejamkan kedua matu dan menggunakan tangan kiri menggosok-gosoknya, tetapi karena pasir itu kear, membuat matanya makin sakit hingga ia mundur sambil menggosok-gosok matanya. Seri Dewi yang sudah menjadi marah dan benci, melompat maju dan mengayun kerisnya ke arah dada lawannya itu. Tetapi, tiba-tiba gadis itu menjerit kecil dan kerisnya terlepas dari pegangan tangannya. Ia merasakan pergelangan lengannya sakit sekali. Ternyata dalam waktu yang tepat sekali Pamadi melayangkan batu kerikilnya untuk mencegah terjadinya pembunuhan itu. Bersamaan dengan terjatuhnya keris dari tangan Seri Dewi, Pamadi keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, Sudahlah, nona. Jangan bunuh dia. Ia sama sekali belum tahu bahwa ia berhadapan dengan gerombolan perampok hutan roban yang ditakuti orang. Gadis itu menengok cepat dan matanya bercahaya marah ketika ia melihat seorang pemuda menegurnya, dan otaknya yang cerdik itu. Seketika maklum bahwa pemuda itulah yang mencegahnya tadi karena ia pun tahu bahwa pergelangan lengannya terpukul oleh kerikil kecil yang dilemparkan orang. Beberapa belas anak buah perampok itu keheranan melihat ada orang berani memasuki hutan itu, bahkan berani menegur dan mencegah Seri Dewi, singa betina itu. Seri Dewi merasa malu karena dihadapan anak buahnya ia dibikin tak berdaya oleh seorang yang masih muda dan asing, maka tiba-tiba ia berteriak marah sambil berpaling kepada orang-orangnya, Mengapa kalian bengong saja? Hayo tangkap bangsa cilik ini. Beberapa belas orang kuat dan yang rata-rata tinggi besar serentak maju sambil mencabut senjata, tetapi terdengar perintah Seri Dewi, jangan gunakan senjata. Untuk tangkap kambing lemah ini saja kalian hendak menggunakan senjata? Sungguh menyebalkan. Tangkap ia hidup-hidup dan hadapkan kepada ayah penjahat-penjahat itu dengan patuh memasukkan kembali senjata mereka disarung dan ikat pinggang, kemudian mereka maju menghampiri pamadi. Pemuda itu heran sekali, kini ia baru timbul dugaan bahwa orang-orang ini tentu perampok-perampok yang disohorkan orang-orang kampung sekitar hutan itu. Apakah ayahnya menjadi kepala dari perampok-perampok kasar ini, pikirnya? Mereka hendak menangkapnya. Ah, kebetulan, memang ia pun hendak mencari ayahnya. Siapa tahu barangkali kepala mereka inilah ayahnya yang dicari-cari itu. Karena itu, dia menurut saja ketika perampok-perampok itu menggunakan tali mengikat kedua lengannya. Ia lalu didorong-dorong menghadap Sri Dewi. Gadis itu dengan sepasang mece burungnya memandang-mandang pamadi bagaikan seorang tengkulak ternak seekor lembu jantan, menimbang-nimbang dan menaksir-naksir. Kemudian Sri Dewi bertanya sombong, kaukah yang menggunakan kerikil tadi? Pamadi yang sejak tadi tersenyum saja, menjawab dengan anggukan kepala. Dengan gemas Sri Dewi mengayun tangannya menampar pipi pamadi hingga menerbitkan suara nyaring tetapi pamadi hanya tersenyum saja dan matanya memancarkan sinar gembira. Sri Dewi melihat betapa kulit pipi pemuda yang putih dan cakep itu menjadi kemerah-merahan kena tamparannya dan ia menjadi menyesal sekali. Lebih-lebih ketika melihat pemuda itu tersenyum manis dan berkata perlahan, maafkan aku, nona, ah, hati gadis itu bergelebar. Alangkah bedanya pemuda ini dengan orang-orang kasar yang mengelilinginya tiap hari. Ia menjadi malu akan kekasaran sendiri dan hatinya penuh penyesalan mengapa ia menampar seorang yang demikian halus tindak tanduk dan tutur sapanya. Tiba-tiba ia memalingkan muka dan menahan keluarnya dua butir air matu yang hendak memaksa diri keluar dari sepasang matanya yang bening. Nona, bukan laku seorang wanita utama dan gagah seperti kau untuk membunuh seorang yang tak berdaya, kata pamadi lagi sambil memandang ke arah Sugondo yang kini duduk di atas tanah sambil menggunakan ujung sarungnya membersihan dari pasir kedua matanya. Karena matu itu sangat perih maka terus-terusan menggalirkan air, hingga ia tampak seperti seorang anak kecil yang sedang menangis. Melihat sikap orang itu, Sri Dewi tertawa gali dan hilanglah kemarahannya. Sugondo, jangan kau berani berlaku seperti tadi. Lain kali aku tak mau memberi ampun dan kali ini aku tinggal diam. Tetapi awas, sekali lagi kau berlaku kurang ajar, pasti akan ku sampaikan kepada ayah dan kepalamu takkan tertolong lagi. Hi, kamu mengapa diam saja hayo bawa tawanan ini kepada ayah pamadi lalu digiring menuju ke tengah hutan dan pada suatu bagian yang dekat dengan pantai laut kelihatan sebuah perkampungan kecil di mana terdapat beberapa buah rumah dari bilik bertihang jati dan berata palang-alang. Ternyata itu adalah perkampungan perampok yang dipimpin oleh Pak Senu. Di pantai kelihatan beberapa buah perau dan beberapa helal-leur tengah jemur di atas pasir. Seorang laki-laki tua bertubuh tinggi kurus keluar dari pondok yang terbesar dan menyambut kedatangan rombongan itu. Perampok-perampok itu lalu berdiri merupakan sebuah lingkaran dan pamadi dilepas di tengah-tengah. Sri Dewi menghampiri ayahnya dan sambil memegang lengan orang tua itu, ia bicara berbisik-bisik. Pak Senu mengangguk-angguk, lalu berjalan menghampiri pamadi yang memandang padanya dengan tajam serta penuh perhatian. Anak muda, siapa kau begitu berani memasuki daerahku ini? Dari mana datangnya dan hendak kemana pamadi masih termenung memperhatikan orang itu? Inikah ayahnya? Orang tua kepala rampok yang berwajah sedih ini? Bemarkah ia mempunyai ayah kepala rampok serendah itu? Hi, anak muda! Jawablah bentak Pak Senu. Pamadi sadar dari lamunan dan menjawab angkuh, senyumnya menghilang. Tiada perlunya kalian ketahui namaku, aku datang dari tempat jauh dan hendak menuju kemana suara hatiku membawaku. Sri Dewi maju dua langkah kehadapan pamadi lalu menuding, orang muda hijau seperti kau ini berani benar bertingkah di depan Bapak Senu, Raja Hutan Roban yang disegani semua orang. Jangan kau main-main, kawan, jiwamu berada di dalam tangan kami, mengerti mau tak mau pamadi tersenyum juga melihat lagak gadis yang galak ini, tetapi sikap dan lagaknya harus ia akui membuat gadis itu tampaknya makin menarik dan menggiurkan. Tetapi, dibalik kegembiraannya memandang gadis itu, diam-diam ia rasakan dadanya berdebar-debar ketika mendengar macu kepala rampok itu. Bapak Senu, bukanlah menurut ibunya, ayahnya bernama Susenu Tanumiharjo? Kalau begitu tak salah lagi orang ini pasti ayahnya. Ketegangan hatinya membuat pamadi lupa bahwa kedua lengannya masih terbelunggu dengan tali yang kuat. Tak terasa ia gerakan kedua lengannya dengan penuh tenaga untuk menunjuk Pak Senu dan tali yang mengikat lengannya dengan penuh tenaga untuk menunjuk Pak Senu dan tali yang mengikat lengannya tak mampu menahan tenaga raksasanya. Tali itu putus dengan mudah sekali, hingga terdengar seruan-seruan heran dari banyak mulut. Pak Senu sendiri terkeut melihat tenaga kuat ini dan seri Dewi mundur beberapa tindak. Ia teringat betapa sebuah lemparan dengan kerikil kecil cukup membuat kerisnya terlepas dari tangan. Sedangkan pamadi sendiri baru insaf bahwa secara tidak sengaja ia telah memutuskan belenggu dan dengan demikian membuka rahasianya bahwa ia seorang berilmu. Tetapi karena hal itu sudah terlajur, ia lanjutkan kehendaknya semula dan menggunakan telunjuknya menudin kepada Pak Senu. Inikah yang disebut orang Bapak Senu Raja Hutan Roban? Hektometer, namanya sama benar dengan seorang yang ku kenal baik. Tetapi yang keadaannya tidak sehebat ini, bahkan dia hanya seorang pengecut semua orang heran melihat kata-kata yang tak mudah dimengerti ini, tetapi Pak Senu sendiri tidak memperlihatkan kata-kata orang. Ia merasa suka dan tertarik oleh sikap dan gerakan pemuda ini. Jadi pemuda yang tampak lemah ini telah dapat mematahkan belenggu itu demikian mudahnya. Alangkah besar tenaganya. Tetapi ia sangsi, benar-benar lengan tangan yang agaknya tak berurat itu mempunyai tenaga besar? Ataukah hanya kebetulan saja belenggu itu tidak kuat-kuat mengikatnya dan terlepas ikatannya? Maka timbul keinginannya hendak mencoba. Hi, anak muda. Bicaramu besar dan kau agaknya seorang pemerani. Beranikah kau melawan kami dikeroyok oleh belasan orang ini? Pamadi memandang sekeliling. Oho, jadi Raja Hutan Roban ternyata mendapatkan nama besar karena hasil keroyokan. Pantas, pantas Pak Senu tertawa besar. Suara ketawanya nyaring dan tiba-tiba saja wajahnya tampak cakap ketika ia tertawa, karena wajah yang tadinya gelap seakan-akan tertutup awan itu kini menjadi terang dan agung. Kau agak sombong, anak muda. Siapa yang mau mengeroyokmu? Hi, Sugondo, majulah Sugondo telah sembuh dari penderitaan matanya yang tadi dicuci dengan pasir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Pamadi pernah menoong jiwanya. Memang ia seorang muda yang beradat kasar dan berangasan. Melihat lagak dan mendengar kata-kata Pamadi, sejak tadi ia telah merasa panas mengapa Pak Senu tidak memberi tamparan padanya. Kini, mendengar panggilan kepalanya, ia melompat maju ke tengah lingkaran orang itu. Sugondo, coba ukurlah berapa besar tenaga anak muda ini dan berapa tinggi kepandainya. Anak muda yang tak mau mengaku nama, beranikah kau beradu mengukur kerasanya tulang dan kuatnya kulit dengan Sugondo ini? Pamadi tersenyum pula kini mengapa tidak berani jawabnya? Asal saja Mas Gondo hati-hati jangan sampai kelilipan lagi. Mendengar godaan ini, Sugondo menjadi marah dan bersiap memasang kuda-kuda. Ia memang seorang ahli pencak murid, seorang guru pencak di Cirebon yang mencipta permainan pencak gerak kepinis Sugondo membuka kuda-kudanya dengan kaki kiri ditengkuk ke atas sampai dilutut kaki kanan hingga merupakan burung berdiri mengangkat kaki sebelah kiri. Kedua lengan tangan terpentang lebar dengan jari-jari terbuka seakan-akan menjadi sayapnya. Kuda-kuda ini yang dicipta Pak Sentot guru pencak Cirebon itu eh benarnya walaupun lucu namun sangat berbahaya. Karena kedua lengan yang dibuka itu merupakan umpan bagi lawan. Agaknya mudah sekali diserang, apalagi sepasang kaki yang dipasang sedemikian itu agaknya sangat lemah sekali. Tetapi janganlah orang hendak mencoba-coba menyerang padanya dengan sembrono, karena kedua tangan yang terpentang lebar dengan jari-jari terbuka seakan-akan menjadi sayapnya. Kuda-kuda ini yang dicipta Pak Sentot guru pencak Cirebon itu. Sebenarnya walaupun lucu namun sangat berbahaya. Karena kedua lengan yang dibuka itu merupakan umpan bagi lawan. Agaknya mudah sekali diserang, apalagi sepasang kaki yang dipaang sedemikian itu agaknya sangat lemah sekali. Tetapi janganlah orang hendak mencoba-coba menyerang padanya dengan sembrono, karena kedua tangan yang terpentang ke sisi itu dapat cepat dirubah dan melayangkan pukulan dari samping ke arah pelipis lawan. Adapun sikap kaki itu memudahkan penggantian gerakan dan membuat gerakan menjadi ringan karena dapat melompat ke kanan dengan menurunkan kaki kiri dan melangkan kaki merupakan tendangan berbahaya. Pamadi melihat pasangan ini lalu memasang kuda-kuda dengan merendahkan tubuh ke bawah seakan-akan merupakan seekor harimau sedang mendekam. Tendangan saja pasangan kuda-kuda itu dengan sendirinya memusnahkan kuda-kuda Sugondo yang hanya dapat digunakan menghadapi lawan yang berdiri. Untuk sesaat Sugondo bingung dan tak tahu harus menyerang dengan care bagaimana, sedangkan dari bawah Pamadi melirik ke atas sambil tersenyum. Tiba-tiba Sugondo yang menjadi tak sabar segera menurunkan kaki kirinya dan menggunakan kaki kanan menendang ke arah kepala Pamadi yang berada dekat dengannya. Pamadi hanya memiringkan kepala sedikit dan bersamaan dengan itu ia menggedorkan tangannya hingga kaki lawan yang menendang itu menjadi salah sorahnya. Ia lalu mengubah kedudukannya dan berdiri membongkok sambil merangkapkan kedua kepalan di dada menanti serangan lebih lanjut. Semua orang, termasuk Pak Seno dan Seridewi, heran melihat gerakan Pamadi yang tampaknya tak teratur itu tetapi yang ternyata sangat gesit ketika menghindari tendangan. Sugondo menyerang lagi dengan kepalan tangan ke arah dada yang merupakan pancingan aja, karena ketika Pamadi menggunakan tangan kiri untuk menangkis, ia buru-buru menarik kembali kepalanya dan kepalan kirilah yang maju cepat mengarah lambung lawan. Pamadi sebenarnya sudah dapat menduga bahwa pukulan pertama itu hanya umpan saja, maka sengaja ia miringkan badan dan mengangkat lutut yang lebih besar dan keras itu. Ia panas dan marah, lalu maju dengan kedua pukulan tangan diseling tendangan-tendangan ke arah perut dan tempat-tempat berbahaya. Tetapi, Pamadi memperlihatkan kegesitannya, sambil Melenggak lengguk ke kanan kiri ia nampak bagaikan seorang yang sedang menari-nari dengan indahnya. Memang tubuhnya lemas sekali, maka tentu saja pertunjukan ini menarik hati para penontonnya, bahkan Pak Seno kini diam-diam mengagumi dan menganggukan kepala memuji. Karena lelah dan pening menghadapi lawan yang licin bagai belut ini, Sugondo berlaku nekat dan curang. Ia maju dan menggunakan tangan kanan menghamtam ulu hati lawan dan tangan kirinya bergerak ke bawah mencengkeram tempat berbahaya. Semua orang terkejut melihat serangan maut ini, sedangkan Pak Seno dan Sri Dewi juga merasa cemas. Sungguh keterlaluan si Sugondo itu, tidakkah ia ingat bahwa ini hanya perkelahian percobaan saja? Sri Dewi Bergerak hendak melompat maju. Menghalangi. Dan menolong Pak Madi, tetapi ayahnya. Menekan pundaknya hingga ia mengurungkan niatnya. Pak Madi melihat datangnya serangan tenang-tenang saja, dengan tersenyum ia menggunakan tangan kiri menangkis cengkeraman lawan hingga tangan Sugondo yang menjotos ulu hatinya. Sri Dewi memekik perlahan, tetapi ia segera mengakhiri pekihkannya dengan membelalakan Madi melihat betapa kepalan itu menumbuk dada Pak Madi. Terdengar suara seakan-akan barang berat jatuh di tanah dan Sugondo menjerit kesaktian, terhuyung-huyung mundur sambil memegangi tangan kanannya yang sakit sekali hingga menusuk-nusuk ke ulu hati rasanya. Pak Seno menghampiri Sugondo. Setelah melihat keadaan tangannya sebentar, ia mengurutkan hingga tak lama kemudian berkuranglah rasa sakit yang hebat itu. Kemudian Pak Seno memandang Pak Madi dengan gembira dan kagum. Hebat sekali kau, anak muda. Mari majulah ke sini, aku ingin sekali mencoba kepandayanmu, Pak Seno. Lalu, melambaikan. Tangan menyuruh Pak Madi maju. Tiba-tiba Seri Dewi melompat di hadapan Pak Madi. Ayah, biarlah aku mencoba selu, katanya. Eh, sobat beranikah kau bertanding keris dengan aku tantangan angkuh. Pak Madi kembali merasakan wajahnya panas dan hatinya berdebar melihat tingkah gadis lucu tetapi manis menarik ini. Diam-diam ia kagum melihat gadis yang lain daripada yang lain ini. Selama hidupnya belum pernah ia melihat gadis macam ini yang begitu berani dan gagah melebihi laki-laki biasa. Bertanding keris tanyanya tenang. Aku tidak punya keris, kau bohong, bantah Seri Dewi sambil mengincar pinggang Pak Madi. Bukankah di pinggangmu itu terselip keris ini kata Pak Madi sambil kelurkan sebuah keris kecil yang bersarung kayu. Ini bukan keris untuk berkelahi, Seri Dewi ingin mengetahui keris itu, maka segera ia mengambilnya dari tangan Pak Madi yang tidak mencegahnya. Sugondo yang telah agak semibuh tangannya ikut mendekati dan melihat keris itu, karena ia sangka tentu itu merupakan sebuah ajimat yang ampuh. Ketika Seri Dewi mencabut keris itu, Sugondo tertawa gelak-gelak dan berkata, Ah, keris apa ini? Kok seperti pisau dapur pemotong terasi? Untuk apa keris macam ini dibawa-bawa Seri Dewi mencabut kerisnya sendiri dan berkata sambil mendelik memandang Sugondo dan menyuruhnya pergi, Biarlah ku coba dulu kekuatan keris ini, bolehkah Pak Madi hanya mengangguk sambil tersenyum? Seri Dewi memegang keris kecil yang berwarna kehijau-hijauan itu dengan tangan kanan ia memukulkan kerisnya sendiri yang berluk tiga dengan sangat keras ke atas keris kecil itu. Alangkah terkejutnya ketika dengan suara berdemcing kerisnya menjadi potongan bagaikan timun melawan pisau, tangannya gemetar dan tanpa terasa ia melepaskan keris pamadi sambil melompat mundur dengan wajah pucat. Pak Seno tidak senang melihat kelancangan anaknya dan karena heran melihat ketajaman keris pemuda itu, ia segera membungkuk dan memungut keris itu. Dengan penuh perhatian ia menancap mati keris yang berbentuk sederhana itu dan menggunakan hawa dingin keluar dari keris itu dan menjalar melalui jarinya terus meresap ke dalam tubuh. Bulu tengkutnya berdiri dan ia segera menyerahkan keris itu kembali kepada pamadi. Anak muda, terimalah kembali kerismu. Sungguh ampuh sekali pusakamu ini, pamadi menerimanya dan menyimpannya kembali. Ia diam-diam merasa geli betapa sebuah pusaka yang ampuh dari gurunya, Kiai Lawu, telah dipandang demikian rendah oleh orang, tetapi ia kagum juga akan kewaspadaan Pak Seno yang segera dapat mengenal barang pusaka. Karena malu melihat kerisnya dengan mudah terpotong oleh pisau dapur itu, Sri Dewi menghampiri ayahnya dan mencabut keris ayahnya. Biar kita pinjam pusakamu, ayah, lalu ia menghadapi pamadi dengan pusaka ayahnya yang bernama Pak Sopati di tangan. Nona, kita tidak bermusuhan. Mengapa harus mengadu jiwa? Tanya pamadi. Benar, katanya, Sri. Jangan sembelarangan bermain-main dengan keris, siapa hendak adu jiwa, ayah. Aku hanya ingin mencoba kepandainya bermain senjata, kalau begitu, pakailah ini saja, kata Pak Seno yang memungut dua batang ranting pohon cemara dan memberikannya kepada pamadi dan Sri Dewi. Mainkan saja rantung ranting ini sebagai senjata, kan sama saja Sri Dewi menurut kehendak ayahnya, dan tak lama kemudian sepasang pemuda-pemudi itu saling berhadapan dengan sebatang ranting di tangan. Pada waktu itu, Sri Dewi telah menggulung rambutnya yang hitam dan panjang dan mengikatkan dengan sehelai sapu tangan hijau hingga ia tampak gagah sekali. Dengan sigap dan bentakan nyaring ia maju dan rantingnya menyambar ke arah muka pamadi. Pamadi mengangkat rantingnya menangkis dan Sri Dewi terus menyerang kembali dengan memutar rantingnya cepat sekali, sebentar menyodok ke dada, lalu memukul leher dan menikam lambung. Gerakannya bermacam-macam dan cepat bukan main, diam-diam pamadi merasa kagum tetapi ia masih menangkis. Pak sento makin kagum melat ketenangan dan kegesitan pemuda itu. Ia tahu bahwa pamadi sengaja mengalah karena terus-terusan menangkis dan mengelek saja tanpa balas menyerang satu kalipun. Maka ia berkata keras, Hi, anak muda, jangan seperti perempuan, balaslah menyerang. Pamadi bingung juga ketika ia disuruh menyerang, karena ia sama sekali tidak mau menyakiti gadis itu. Tiba-tiba ia mendapat akal dan ketika Sri Dewi menusuk tubuhnya dan membiarkan ranting itu menusuk pundaknya, tetapi bersamaan dengan itu ia mencongkel pita rambut Sri Dewi dengan rantingnya. Terdengar suara kain robek kemudian terdengar jeritan Sri Dewi karena gelungnya tiba-tiba terlepas dan rambutnya terurai ke depan menutupi mukanya. Sri Dewi meloncat mundur dan wajahnya merah karena malu. Hampir saja ia menangis dan dengan mendengar tak gigi ia hendak maju menyerang lagi, tetapi Pak Seno meloncat menghalanginya dan berkata keras, Sri, kau harus mengaku kalah tetapi Pamadi melempar rantingnya dan sambil menujuk bajunya yang robek di bagian pundak. Ia berkata, Nona tidak kalah, lihat, senjatamu telah merobek bajuku. Kalau senjata itu keris benar-benar, tentu aku telah mendapat luka, mendengar pengakuan dan kata-kata merendah ini, berkuranglah kejengkelan Sri Dewi, tetapi ia lalu duduk di tempat yang agak jauh sambil membereskan rambutnya. Wajahnya sebentar pucat sebentar merah ketika matanya melihat ke arah Pamadi. Pak Seno tahu bahwa Pamadi sengaja mengalah, maka ia makin suka padanya. Anak muda, kau tadi mengatakan bahwa kau kenal seorang bernama Seno yang kau sebut pengecut. Siapakah orang yang namanya sama benar dengan namaku itu tanyanya dengan wajah ramah. Kembali datang rasa gemas dalam hati Pamadi hingga senyumnya menghilang lagi. Seno yang ku kenal itu adalah Suseno Tanumi Harja yang telah berlaku begitu pengecut Menyanyiakan istrinya mintar sehingga istri yang bijaksana itu terlunta-lunta. Mendengar kata-kata ini, Pak Seno bagaikan terpukul hebat dan ia terhuyung mundur dengan wajah pucat seperti mayat. Sri Dewi yang melihat hal ini segera melompat dan berlari menghampiri ayahnya. Pak Seno memegang pundak Sri Dewi untuk menahan tubuhnya. Kedua matanya memandang Pamadi dengan tajam, bibirnya bergerak-gerak, menunjukkan bahwa ia mendapat pukulan batin yang hebat dan sedang menahan tekanan yang mendebarkan jantungnya. Anak muda, kau, siapa? Di mana sekarang Mitarsih dan apakah kau disuruh datang ke sini olehnya namaku Pamadi dan Mitarsih itu ibuku? Aku tidak malu-malu mengaku bahwa orang pengecut bernama Susenotan Umiharja itu adalah ayahku, kata ini diucapkan keras dan tegas dan untuk kedua kalinya Pak Seno mengigil. Kau, kau Pamadi ia ulurkan kedua lengannya dua kakinya melangkah ke arah Pamadi. Tetapi baru saja dua langkah, ia berhenti dan menurunkan kedua lengannya. Kepalanya tunduk dan wajahnya pucat, tubuhnya lemas sekali seakan-akan seluruh tenaganya telah meninggalkan tubuh itu. Ia bagaikan seorang anak kecil yang mendapat teguran dan amarah dari guru atau ayahnya. Memang, memang aku pengecut. Kau, tentu benci sekali padaku, bukan? Biarlah, bunuh saja pengecut ini, untuk membalaskan sakit hati Mintarsih. Kemudian ia memandang kepala semua anak buahnya dan berkata keras-keras hingga hampir berteriak dan suara itu bergema di seluruh hutan, Dengarlah kamu semua. Aku, Pak Seno yang kau anggap jagoan gagah perkasa yang tak takut kepada apapun juga ini, sebenarnya hanya seorang pengecut. Dengarkah kalian? Seorang pengecut tak berharga. Anak, anakku, berkata demikian. Memang aku pengecut. Ia mendukkan kepala lagi dan kini dari kedua matanya mengalir air mata. Hatinya hancur luluh dan kesedihan ia sesak bernapas. Pamadi memandangnya dengan metu, tajam dan mengandung kemarahan besar ketika ia mengucapkan kata-kata itu, tetapi kini melihat orang tua itu berdiri tegak membongkok dan menundukkan kepala serta dari kedua matanya mengalir air matu yang berlenggak-lengguk turun di sepanjang pipinya yang penuh keriut itu, kekerasan hatinya mencair bagaikan es batu terkena panas. Ia merasa terharu sekali dan rasa cintanya kepada seorang yang dulu dirindu-rindukan ini tiba-tiba membuatnya terharu sekali. Serta bertapam di melompat menubruk dan merangkul ayahnya sambil berkata lemah. Ayah, ayahku, dan ia lalu jatuh berlutut ambil memelak kaki ayahnya. Ayah, ampunkan anakmu Pamadi, anakku, Pak Seno segera menarik Pamadi bangun dan balas memeluk. Kedua orang itu berpelukan dan kedua-duanya menangis, ditambah pula dengan isak tangis ridewi yang berdiri dekat dengan tak mengerti harus berbuat dan berkata apa, hanya hatinya saja bagikan teriris melu karena pada saat itu ia terkenang kepada ayah ibunya sendiri yang telah menginggalkannya hidup seorang diri di dunia ini. Sebelumnya ia terkenang kepada ayah ibunya sendiri yang telah meninggalkannya hidup seorang diri di dunia ini. Sebelumnya ia yang dipungut oleh Pak Seno menganggap orang tua itu sebagai ayah sendiri dan bahwa orang tua itu hanya mempunyai ia seorang sebagai warga. Tidak ia sangka sekarang datang putranya yang asli dan ia terdesak ke samping tiba-tiba Sri Dewi pergi sambil mengeluh ayah. Ibu, Pak Seno terkejut sekali. Ia lepaskan pelukannya dari tubuh Pak Madi dan sambil menarik tangan anak muda itu ia berkata, Lekas! Kejar dia! Ya Allah, Sri, kembali nak ia tahu benar maksud Sri Dewi, karena dulu ketika Sri Dewi masih kecil dan mendapat marah darinya, anak itu pun lari hendak membunuh diri dengan menceburkan diri dari-dari atas tebing tinggi ke laut. Semua orang mengejar, tetapi Sri Dewi ternyata dapat lari cepat sekali hingga mereka tertinggal jauh. Pak Seno menjadi cemas dan berkali-kali ia mengeluh, Ya Allah, ampunkan hambamu! Sri tiba-tiba tampak banyangan putih berkelebat hingga mereka semua tidak tahu apakah yang berkelebat itu dan yang mendahului mereka. Sri Dewi telah sampai di puncak tebing yang curam. Ia memandang ke bawah di mana tanpa jair laut bergerak-gerak dan ombak besar memukul-mukul batu-batu karang hitam di bawah tebing. Mulutnya beroa, ibu, ayah! Terimalah anakmu yang sengsara ini kemudian ia memejamkan matu dan melompat terjun. Tetapi tiba-tiba ia rasakan tubuhnya terapung dan ketika ia membuka matanya, ia telah berada dalam pelukan seorang pemuda. Pak Madi Sri Dewi tiba-tiba merasa matanya kabur dan gelap. Ketika Pak Seno yang diikuti oleh semua orangnya tiba di tempat itu, mereka melihat Sri Dewi telah pingsan dan terkulai dalam pelukan Pak Madi yang memondongnya menuruni tebing. Pak Seno bersyukur sekali dan mereka segera menolong Sri Dewi serta berusaha menyadarkannya. Diam-diam mereka semua heran, karena bilakah pemuda itu dapat sampai ke situ dan menolong Sri Dewi? Pak Seno makin kagum dan seing kepada putranya. Setelah sadar, Sri Dewi menangis sedih. Ia hanya menunduk saja mendengarkan nasihat-nasihat dan hiburan-hiburan Pak Seno yang tahu betul apakah yang dipikirkan oleh gadis itu. Ia nyatakan bahwa betapapun juga dan apa juapun yang terjadi, gadis itu tetap menjadi putrinya yang tercinta. Kemudian, mereka kembali ke perkampungan di tepi pantai. Banyak hal yang dipercakapkan antara ayah dan anak itu, bertiga dengan Sri Dewi yang mendengarkan percakapan mereka dengan tak mengganggu sedikit juga. Betapapun juga, ia merasa menjadi orang luar. Dengan sangat, Pak Madi menceritakan riwayat ibunya dan ia sendiri. Ketika ditanya, mengatakan bahwa ia adalah murid Kiai Lawu. Pernah aku mendengar tentang seorang suci yang bertapa di puncak Lawu, entah itu gurumu atau bukan. Tetapi, kau beruntung sekali dapat menjadi murid seorang yang demikian sakti, Pak Madi. Kemudian Pak Seno menceritakan riwayatnya semenjak ia berpisah dari Mintarsi. Karena mabok daya guna sakti yang dilepas oleh Madi Sari, pemain wayang orang yang cantik itu, Susano mengusir Mintarsi dan ia hidup beroyal-royalan dengan Madi Sari. Setelah harta bendanya ludas dan habis, mulailah tampak wajak asli dari Madi Sari. Terbukalah kedok wanita Jahanam itu. Kini Madi Sari tak memperdulikan lagi padanya dan bahkan pada suatu hari ia mendapatkan istri itu bermain gila dengan seorang pemuda. Dalam marah dan dendamnya Susano menghajar dan menyiksa kedua orang itu hingga setengah mati. Kemudian melarikan diri dan merantau ke hutan-hutan. Akhirnya, setelah mempelajari berbagai ilmu dan pencak, ia merantau sampai di hutan Roban. Ketika itu yang menjadi perampok di hutan Roban adalah Jaya Sakti. Susano dicegat dan hendak dirampok, tetapi dalam perlawanannya, ia dapat menewaskan Jaya Sakti. Para perampok melihat kegegahannya, lalu mengangkat menjadi kepala mereka. Jaya Sakti mempunyai seorang putra, ialah Sugondo yang akhirnya menjadi orang kepercayaannya Susano. Demikian, ayah dan anak itu bercakap-cakap sampai jauh malam, kemudian Pak Sano meninggalkan anaknya untuk pergi tidur. Pamadi keluar dari pondok itu dan duduk di atas batu karang di tepi laut. Malam itu bulan sedang purnama hingga pemandangan sangatlah indahnya. Air laut yang nampak hitam itu menjadi kekuning-kuningan tersinar cahaya bulan. Ia termenung. Bermacam-macam pikiran memenuhi benaknya. Ia telah berjumpa dengan ibunya dan bertemu dengan ayahnya, bahagiakah ia? Seharusnya begitu. Tetapi adakah kebahagiaan itu? Ia tidak merasa adanya perubahan setelah berjumpa dengan orang tuanya. Benar-benarkah ia bahagia? Bahagia yang diharapkan oleh Mei Hwa dulu? Diam-diam ia tersenyum ketika terkenang kepada amainya itu. Tentu gadis itu kini telah bertemu dengan Tek Hon, mungkin mereka telah menjadi suami istri yang bahagia. Barangkali malam ini gadis yang baik budi itu sedang memasang hyo berdoa agar ia dapat menemui kebahagiaannya. Dan bahagiakah ia sekarang? Entahlah, ia tak dapat menjawab. Pamadi mengumpulkan ingatannya dan mengenangkan pelajaran-pelajaran dari gurunya. Gurunya, Kiai Lau, pernah bersabda, bahagialah orang yang terlepas dari segala kehedak. Orang yang masih beringinkan sesuatu, itu tandanya ia masih dalam permayanan maya dan ditunggangi oleh nafsu, dan apapun sifat nafsu itu, selalu mendatangkan ikatan teguh antara orang dengan maya pada ini, dan ikatan yang menimbulkan segala derita hingga menjauhkan orang dari kebahagiaan sejati. Ia pernah bertanya, Pak Guru, apakah perlunya orang menjadi pertapa dan mengasingkan diri dari dunia melakukan tapa berata? Gurunya menjawab, orang bertapa berata untuk dapat melepaskan dan membebaskan diri dari ikatan itu, muridku. Ia menyatakan dengan sejujurnya, Guru, aku pun hendak menjadi pertapa dan tidak kembali ke dunia ramai. Kiai Lau tertawa, Pamadi, jangan paksaan sesuatu yang belum sampai waktunya. Kau belum punya dasar wui untuk menjadi pertapa. Kau belum mengalami derita hidup maka belum cukuplah alasan bagimu untuk menjadi seorang pertapa. Karena kau akan menjadi pertapa yang kurang teguh iman jika kau belum sadar benar-benar apakah gurunya menjadi penduduk dunia ramai dan apa baiknya menjadi pertapa. Kau harus turun gunung dulu mengumpulkan pengalaman hidup, muridku, sampai saat ini ia belum merasa cukup mendapat pengalaman, karena belum juga ia dapat merasai dan mengerti apakah penderitaan hidup dan apakah kebahagiaan itu. Pernah gurunya mewojang bahwa segala perbuatan janganlah dilakukan dengan dorongan pamrih atau kehendak akan sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan diri. Pendeknya, ia harus melakukan sesuatu tanpa ingat akan akibat dan sama sekali tidak menghendaki balas maupun duka. Tetapi hal ini sungguh berat dan sukar sekali baginya. Apalagi membebaskan diri dari segala kehendak, ah, ia dapat membayangan betapa sulit dan sukarnya ilmu itu. Kemudian pamrih teringat akan sulingnya yang terselip di pinggang. Tiba-tiba timbul keinginannya meniup suling itu, suling kehitam-hitaman dan mengkilap karena sinar bulan, suling yang harum dan terbuat dari kayu jendana. Perlahan-lahan ia menempelkan lubang peniup suling di bibirnya dan tak lama kemudian terdengarlah suara melenging yang merdu sekali. Pertama-tama ia tiup sulingnya dalam lagu Pus Panjala disambung lagi Asmaradana. Yailawu memang padai akan segala lagu hingga pamadi akan segala hingga pamadi juga kenal hampir semua lagu-lagu Jawa. Tiupan sulingnya yang dimainkan dengan penuh perasaan itu seakan-akan nyanyian bidadari dan suara sulingnya gemetar merayu kalbu, penuh dengan gerakan jiwa peniupnya. Pada saat itu, suara kerik, jengkerik dan kutu-kutu walang atau gai yang tadinya berbunyi memenuhi hutan, tiba-tiba diam, seakan-akan semua makhluk itu terpesona oleh suara suling dan mendengarkan dengan kagum. Ketika pamadi berhenti meniup sulingnya, barulah semua makhluk kecil itu bersuara kembali, suaranya kacau balau seakan-akan masing-masing hendak meniru-niru bunyi yang indah dan baru saja lenyap itu. Tindakan kaki ringan dan halus berkersekan di belakang pamadi. Pemuda itu berpaling dan tampaklah olehnya seri Dewi berdiri di belakangnya tengah memandangnya dengan metu sayu. Mas, sungguh merdu tiupan sulingmu, demikian katanya lirih. Pamadi tersenyum. Ah, hanya biasa saja, dik Dewi, ia lalu pindah duduk dan mempersilahkan gadis itu duduk di batu karang tadi. Seri Dewi duduk lalu memandang ke arah laut. Mas Pamadi, kau bahagia sekali terkejut pamadi mendengar ini. Iya? Bahagia? Mengapa kau menyangka demikian, dik Dewi tentu saja. Kau telah bertemu dengan ibu dan yahmu. Bukakah kau seneng sekali gadis itu memandang dengan sepasang metu yang tajam sekali? Pamadi mengangguk-anggukan kepala. Memang, tentu saja aku senang sekali. Tetapi, tetang bahagia, ini aku sendiri meragukannya. Ketahuilah dik, sampai detik ini pun aku masih mencari-cari di mana kebahagiaan itu, Seri Dewi memandang heran. Kalau, tetapi ini tak mungkin karena ayah ibuku telah meninggal dengan ayah ibuku, pasti aku akan bahagia, katanya termenung. Belum tentu, dik Dewi kini Seri Dewilah yang terkejut dan memandang dengan penuh pertanyaan. Mengapa begitu? Mengapa belum tentu Pamadi mengangguk? Memang belum tentu. Sudah pasti kau akan senang sekali, tetapi itu belum berarti bahwa kau akan mendapatkan kebahagiaanmu. Aku sendiri pun dulu begitu. Cita-citaku hanya mencari orang tuaku dan ku bayangkan bahwa kalau saja aku dapat berjumpa dengan orang tuaku, tentu akan bahagia sekali hidupku. Tetapi, ternyata sampai sekarang pun aku masih mencari-cari kebahagiaan yang agaknya merupakan baying bayang saja, dapat dilihat tak dapat disentuh. Seri Dewi menghela nafas dan ia mebereskan rambutnya yang terurai di jidat karena tiupan angin malam. Mungkin kau benar, mas, tiba-tiba ia memandang Pamadi dengan tertawa. Pamadi heran dan melirik badannya sendiri, karena ia tidak mengerti apakah yang ditertawakan gadis itu. Melihat sikap Pamadi, Seri Dewi makin gelit tertawa sambil memandang ke arah dadanya. Eh, dik Dewi apakah yang kau tertawakan Seri Dewi menjuk pundaknya dan taulah Pamadi bahwa bajunya yang robek itulah yang membuat gadis itu tertawa. Mari masuk ke rumah, mas, biar ku jahit ke bajumu itu, tak usahlah, dik, kata Pamadi yang teringat akan ibunya. Dulu ibunya pun minta bajunya yang robek untuk dijahitkan. Harus ku jahit. Kan aku tadi yang merobekannya. Bantah Seri Dewi yang keras kepala. Baiklah, tetapi Disney saja, dik. Bulan cukup terang, tak perlu di dalam rumah. Lebih enak hawanya di sini. Tetapi kau harus melepaskan bajumu. Nanti kau kedinginan, kata gadis itu. Pamadi menggeleng kepala. Terpaksa Seri Dewi menurut dan gadis itu berlari-lari kecil menuju ke rumah untuk mengambil benang dan jarum. Pamadi melihat tingkah gadis itu dan kembali ia merasa datangnya rasa gembira dalam hatinya melihat kelincahan Seri Dewi. Tak lama kemudian Seri Dewi datang lagi membawa jarum dan benang. Pamadi menanggalkan bajunya dan gadis itu mulai menjahit. Mas Pamadi katanya sambil menusuk-nusuk jarum ke dalam kain baju itu dengan cekatan, kau tentu menanggap aku ini seorang adik perempuan yang kasar dan galak, ya tidak, tidak. Sama sekali tidak, jawab Pamadi cepat-cepat. Dalam pandanganku kau adalah genit dan menjemukan sambung Seri Dewi sambil menunda pekerjaannya. Pamadi buru-buru menggelengkan kepala. Bukan, bahkan kau, sagat cantik dan manis budi, Seri Dewi menundukkan kepala untuk menyembunyian mukanya, karena ia merasa mukanya panas hingga takut kalau-kalau pemuda itu melihat wajahnya memerah. Tetapi usahanya itu sia-sia, karena sinar bulan tidak cukup terang untuk dapat memperlihatkan perubahan mukanya yang jelita. Mas, berapakah usiamu sekarang? Tanya gadis itu sambil menggunakan giginya menggigit putus sisa benang dari baju itu hingga yang putih mengkilap dan teratur rapi di balik bibir yang merah segar itu. Aku, kalau tidak salah, 27, dik, kenapa kalau tidak salah habis, aku tidak mencatatnya, keduanya tertawa. Mas, berapa lama kau tinggal bersama ibumu hanya kurang lebih sebulan, dik. Ada apakah ah, tidak apa-apa, katanya sambil membalikan baju yang terus dipakai oleh pamadi sambil berkata, Terima kasih tentu ibumu pernah bertanya padamu apakah kau telah, telah, kawin pamadi tertawa keras-keras hingga mengejutkan burung hantu yang tengah mengantuk di atas pohon dekat mereka dan terbang pergi. Mengapa tertawa, apa yang lucu tanya Seri Dewi. Tetapi kau harus melepaskan bajumu. Nanti kau kedinginan, kata gadis itu. Pamadi menggeleng kepala. Terpaksa Seri Dewi menurut dan gadis itu berlari-lari kecil menuju ke rumah untuk mengambil benang dan jarum. Pamadi melihat tingkah gadis itu dan kembali ia merasa datangnya rasa gembira dalam hatinya melihat kelincahan Seri Dewi. Tak lama kemudian Seri Dewi datang lagi membawa jarum dan benang. Pamadi menanggalkan bajunya dan gadis itu mulai menjahit. Mas Pamadi katanya sambil menusuk-nusuk jarum ke dalam kain baju itu dengan cekatan, kau tentu menanggap aku ini seorang adik perempuan yang kasar dan galak, ya tidak, tidak. Sama sekali tidak, jawab Pamadi cepat-cepat. Dalam pandanganku kau adalah genit dan mencemukan sambung Seri Dewi sambil menunda pekerjaannya. Pamadi buru-buru menggelengkan kepala. Bukan, bahkan kau, sagat cantik dan manis budi, Seri Dewi menundukkan kepala untuk menyembunyian mukanya, karena ia merasa mukanya panas hingga takut kalau-kalau pemuda itu melihat wajahnya memerah. Tetapi usahanya itu sia-sia, karena sinar bulan tidak cukup terang untuk dapat memperlihatkan perubahan mukanya yang jelita. Mas, berapakah usiamu sekarang? Tanya gadis itu sambil menggunakan giginya menggigit putus sisa benang dari baju itu hingga yang putih mengkilap dan teratur rapi di balik bibir yang merah segar itu. Aku, kalau tidak salah, 27, dik, kenapa kalau tidak salah habis, aku tidak mencatatnya, keduanya tertawa. Mas, berapa lama kau tinggal bersama ibumu hanya kurang lebih sebulan, dik. Ada apakah ah, tidak apa-apa, katanya sambil membalikan baju yang terus dipakai oleh pamadi sambil berkata, Terima kasih tentu ibumu pernah bertanya padamu apakah kau telah, telah, kau ingin pamadi tertawa keras-keras hingga mengejutkan burung hantu yang tengah mengantuk di atas pohon dekat mereka dan terbang pergi. Mengapa tertawa, apa yang lucu tanya Seri Dewi? Kau bertanya yang aneh-aneh. Siapa yang telah kawin? Aku, aku agaknya, selama nyatakan kawain, tiba-tiba saja pamadi merasa bingung karena baru kali ini selama hidupnya ia bicara dan berpikir tentang kawin. Itu tidak mungkin, kata Seri Dewi. Mengapa tak mungkin karenakah seorang pemuda baik, berilmu tinggi, gagah perkasa, berbudi mulia dan, dan, cakap dan tampan, hektometer, kau anggap aku demikian hebatnya? Dik Dewi, kau hanya memperolok-olok daku, jawab pamadi dengan wajah kemalu-maluan dan sikapnya menjadi canggung sekali. Baru kali ini sejak turun gunung ia merasa malu dan merasakan canggung sekali. Melihat sikap ini, Seri Dewi tertawa geli. Untuk menghilangkan malunya, pamadi bertanya, dan kau sendiri, berapakah usiamu, Dik Dewi? Aku? Coba kau pikir tujuh belas terlalu muda, dua puluh terlampau tua, pamadi menggaruk-garuk belakang telinga. Delapan belas, sembilan belas mentahlah aku tak tahu pasti. Karena tidak ku catat sih, jawabnya sambil tertawa bangun berdiri dan berkata sambil ketawa juga. Ah, kau memang nakal, Dik Dewi, kau yang nakal, pita rambutku kau bikin lepas, tapi kau bikin robek bajuku, jawab pamadi. Tapi sudah ku jahitkan kembali, sedangkan rambutku, pamadi memandang rambut gadis yang panjang, hitam dan terurai ke atas pundak itu. Ia maju selangkah. Hektometer, jadi aku masih berhutang padamu, ya mana potanya, biar kuikatkan rambutmu jadi kita sama-sama melunasi hutang. Seri Dewi mengambil pita merah dari dadanya dan memberikannya kepada pamadi. Ketika menerima pita itu, pamadi mencium bau kembang melati yang sedap dan harum, Seri Dewi menundukkan kepala dan pamadi memegang rambutnya. Tiba-tiba saja pamadi menahan napas dan menenteramkan hatinya serta menyipitkan mata. Dengan hati-hati ia mengatur napasnya hingga panjang dan halus untuk mengendalikan perasaannya yang berdebar-debar takkaruan itu. Ketika tangannya menggenggam rambut yang halus itu, seakan-akan ia menjadi mabok, terutama bau melati yang harum keluar dari rambut itu membuai semangatnya terbang dan tangannya menjadi gemetar. Karena menggigil, maka sukar untuk mengikatkan pita pada rambut yang tebal dan halus itu. Tapi akhirnya berhasil juga lah ia. Maka ia segera mundur sambil bernapas lega, seolah-olah seorang yang setelah bersusah payah akhirnya berhasil juga mengerjakan sesuatu tugas yang sangat berat. Seri Dewi tersenyum dan memandangnya dengan manis. Dik Dewi, kau selain pandai bermain keris dan pencak, pandai juga menjahit pakaian. Apakah kau juga pandai masak tanya Pak Madi? Seri Dewi mengerling sambil mencibirkan bibirnya yang mungil. Tentu saja. Kau anggap aku ini apa? Ayah selalu makan masakanku, enakkah masakanmu? Boleh kau buktikan, tapi, eh, kemana maksud pertanyaanmu ini? Tiba-tiba saja kau tanya tentang masak, karena perutku sangat lapar, dik, Seri Dewi tertawa. Oh, jadi kau lapar? Ah, kasihan. Hayo, ku masakan yang lezat untukmu, dengan gembira Seri Dewi memegang tangan Pak Madi dan menariknya sambil berlari-lari. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Para perampok menjadi gempar dan keadaan yang tadinya sunyi menjadi ramai. Semua orang yang telah tidur tiba-tiba bangun dengan kaget dan semua tangan mencari aris senjata. Banyak perampok berkata terkejut, celaka. Kompeni datang menyerbu Pak Madi juga terkejut dan menarik tangan Seri Dewi untuk bersembunyi di belakang pohon beringin besar. Apakah itu tanyanya berbisik? Senapan jawab Seri Dewi dengan suara gemetar. Senapan Serdadu Belanda, dulu, ketika masih dipimpin oleh Jaya Sakti, pernah para perampok itu diserang oleh Serdadu-Serdadu Belanda, hingga sekarang baru mendengar tembakan sekali saja mereka sudah bingung dan gugup. Tembakan-tembakan makin gencar dan kini tampak para Serdadu berpakaian hijau yang menempak dari balik-balik batang pohon. Pak Seno dengan berani mengumpukan kawan-kawannya. Mereka hanya sepuluh orang. Hayo Serbu teriaknya. Pak Madi hendak mencegah, tapi sudah tak keburu. Dengan golok di tangan Pak Seno lari diikuti AAKA buahnya ke arah Serdadu itu. Tembakan makin gencaran beberapa orang perampok jatuh tersungkur, tapi Pak Seno dan beberapa orang kawannya telah sampai di situ dan mengamuk. Dengan kelewangnya Pak Seno membaca keroboh seorang Serdadu dan tiba-tiba ia berteriak keras, Sugondo. Bangsat kau! Jadi kau kah yang menjadi pengkhianat? Ternyata Sugondo yang diam-diam merasa dendam hati kepada Pak Seno pembunuh ayahnya dulu, selalu berusaha membalas. Namun rasa sakit hatinya itu ditahan-tahan karena ia jatuh cinta kepada Sri Dewi. Setelah tadi terang-terangan gadis itu menolak cintanya, bahkan hendak membunuhnya, sakit hatinya menghebat. Diam-diam, ketika Pak Seno sedang asik bicara dengan Pak Madi, ia keluar dari hutan dan menuju ke tangsi Serdadu Belanda dan membuat laporan. Ia menghianati kawan-kawan sendiri. Dengan diiringi sepuluh orang Serdadu bersenjata api, ia menjadi penunjuk jalan dan menyerbu perkampungan perampok itu. Selaka baginya, dalam serbuan itu Pak Seno dapat melihatnya berada di antara Serdadu-Serdadu itu, maka alangkah takutnya ketika Pak Seno lari ke arahnya dengan kelewang di tangan. Tetapi ia berlaku nekat dan menangkis dengan goloknya hingga dua orang itu lalu berkelahi mati-matian. Tak lama kemudian Sugondo terdesak hit dan setiap saat jiwanya terancam oleh golok Pak Seno. Sementara itu kawanan perampok yang menyerbu mati-matian telah berperang tanding melawan Serdadu-Serdadu itu yang menggunakan pedang. Sekali-kali terdengar letusan pistol dan seorang perampok terguling pula. Melihat kenekatan perampok itu, Pamadi segera meninggalkan Seri Dewi dan lari ke arah tempat pertempuran. Ia melihat seorang Serdadu mengacungkan pistolnya, maka dari belakang ia menampar keras. Serdadu itu kena tamper kepalanya lalu jatuh terguling dan pingsan. Demikian hebatnya tamparan tangan Pamadi. Berkali-kali Pamadi menyerbu dengan gagah dan dua orang Serdadu kena ia lempar sampai tak ingat orang. Sementara itu, Serdadu-Serdadu itu sudah sempat mengisi peluru lagi dan kini terdengarlah tembakan-tembakan gencar. Beberapa butir peluru berdasingan menuju ke arah tubuh Pamadi. Tetapi dengan gesit Pamadi mengelap meniarap ke atas tanah lalu meloncat berdiri pula menendang seorang Serdadu yang terdekat. Serdadu itu memekik ngeri dan jatuh untuk tidak bangun pula. Sugondo menangkis rengsekan Pak Seno, tetapi pada suatu saat goloknya dapat dipukul demikian kerasannya oleh jago tua itu hingga golok itu tepental entah kemana. Dengan penuh kebencian Pak Seno menusuk dan dada Sugondo tertekam. Pemuda pengkhianat itu memekik dan roboh mandi darah. Tiba-tiba terdengar letusan keras dan Pak Seno jatuh terjerembap. Kawanan perampok yang terdiri dari 14 orang itu tinggal 4 orang lagi yang masih melakukan perlawanan, yang lain telah tertembak roboh. Dengan majunya Pak Madi, di pihak Serdadu tinggal 5 orang lagi. Tetapi mereka ini semua berkelahi sambil mundur, tidak tahan melawan amukan Pak Madi. Peluru-peluru mereka seakan-akan tak dapat melukai pemuda baju putih itu. Padahal tidak sebutir pun peluru yang dapat mengenakan tubuh pemuda yang gerakannya gesit melebih burung. Akhirnya Serdadu-Serdadu itu lari pergi setelah dua orang di antara mereka jatuh lagi oleh pukulan Pak Madi. Sri Dewi dengan membawa golok sampai pula di tempat itu dan tengah memeluki tubuh Pak Seno sambil menangis tak peduli pertempuran yang berjalan di dekatnya. Setelah musuh pergi, ternyata yang masih hidup hanya Pak Madi Sri Dewi dan dua orang perampok. Yang lain-lain telah mati akibat peluru musuh. Pak Seno bergerak-gerak lemah dan dari dadanya mengalir darah. Luka di dadanya itu hebat sekali karena ketika Pak Madi merobek bajunya, tampak luka yang besar kehitam-hitaman di dada kanan. Kulit di luka itu bagaikan terbakar. Napas Pak Seno tinggal satu-satu. Bibirnya bergerak-gerak. Pak Masih mencucurkan air mati karena ia maklum bahwa ayahnya takkan tertolong lagi. Ia segera mendekatkan kepalanya karena ia tahu bahwa ayahnya hendak memberi pesan terakhir. Tetapi Pak Seno memandang ke arah Sri Dewi hingga gadis itu pun mendekatkan kepalanya. Sepasang pemuda-pemudi itu memasang telinga di dekat mulut Pak Seno. Pak Madi. Sri Dewi, dosaku terlalu besar, pebalasan tiba, aku akan pergi. Pak Madi. Anakku. Jagalah Sri, isterimu dan Pak Seno yang gagah perkasa itu menghembusakan napas terakhir. Sri Dewi menangis dan menjerit-jerit, sedangkan Pak Madi pun tak dapat menahan air matanya. Tetapi ia dapat menetapkan hatinya dan membangunkan Sri Dewi serta menghiburnya. Dengan bantuan dua orang kawan yang masih hidup, yaitu Bardi dan Sarmin, mereka menubruk semua mayat itu, tak terkecuali mayat serdadu-serdadu Belanda yang berkulit hitam itu, karena di antara serdadu-serdadu Belanda itu hanya seorang saja yang berkulit bule. Sebenarnya, Bardi dan Sarmin tidak sudi mengubur mayat musuh-musuh ini, tetapi atas desakan Pak Madi mereka akhirnya mau juga membantu. Semalam penuh mereka bekerja keras dan akhirnya sekian banyak mayat itu dapat dikebumikan dengan sempurna. Matahari telah naik ketika mereka menyelesakan pekerjaan itu. Pamadi lalu memberikan uang dan barang-barang berharga peninggalan Pak Seno itu kepada Bardi dan Sarmin dengan pesan agar ruang itu dipakai sebagai modal dan agar kedua orang itu kembali ke jalan yang benar. Kemudian sambil menggandeng tangan Sri Dewi yang masih saja menangis sedih, Pamadi pergi meninggalkan tempat itu dengan hati-hati karena khawatir kalau-kalau berjumpa dengan musuh yang pasti akan mendatangkan bala bantuan untuk megejar mereka. Bardi dan Saming pergi dengan menggunakan perahu layar. Di sepanjang jalan mereka tak banyak bicara, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Sri Dewi dalam kesedihannya, Pamadi dalam kebingungannya. Karena sesungguhnya ia bingung dan hatinya selalu berdebar kalau ia teringat akan pesan ayahnya tadi malam. Ayahnya menyebut Sri. Isterimu apa maksud ayahnya? Sri Dewi isterinya? Diam-diam ia berkali-kali mengerling ke arah Sri Dewi yang berjalan di sampingnya. Tetapi gadis itu berjalan sambil tunduk dan kedua matanya masih merah bekas tangis. Sri Dewi nampak lebih cantik dalam pakaian wanita yang dipakainya sekarang ini. Sedikit pun tidak membayangan seorang wanita yang gagah perkasa dan pandai bermain keris dan golok. Tamat.